Saya heran, badan kesehatan dunia sudah menetapkan COVID-19 ini pandemi global. Penyebarannya sangat cepat, dari manusia ke manusia. Karena itu berkumpul, bahaya. Jadi sebab penularan. Pemerintah juga sudah mengeluarkan seruan, himbauan, bahkan larangan berkumpul. Untuk keselamatan kita semua. Para ulama dari lembaga-lembaga fatwa di seluruh dunia Islam. Arab Saudi, Mesir, Jordan, Malaysia, Maroko, Hyaman, Emirat, Tunisia, Jazair. Bahkan kita juga, Majelis Ulama Indonesia, sudah mengeluarkan fatwa. Lebih dari itu, para tokoh umat juga sudah bersuara. Meminta untuk kita mentaati seruan pemerintah. Tapi sampai hari ini, masih banyak yang tidak mengindahkan. Dalil-dalil Al-Quran dan hadith yang disampaikan para ulama, mereka abaikan. Kita ini tidak boleh takut corona. Takut itu kepada Allah. Urusan hidup mati itu takdir Allah. Eh, Pak. Yang memerintahkan kita untuk menghindarkan mudarat, itu Allah. Dan Rasulullah. Dalam Al-Baqarah 195. Jangan menjatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan. Dalam Anissa 71. Wahai orang beriman, bersiaplah kalian. Jadi kalau bertempur, itu ambil senjata, pakai pelindung. Karena itu Nabi, maju ke medan tempur itu, pakai pedang, perisai, baju besi. Beliau pakai migfar, itu topi baja, untuk melindungi dari-dari musuh. Apakah itu arti Nabi kurang tawakal? Takut kepada manusia? Melebihi takut kepada Allah? Kan tidak. Saat hijrah, kalau kita lihat, Nabi juga perginya diam-diam. Tengah malam. Lewat jalan yang tidak biasa. Supaya tidak ketahuan orang Quraysh. Supaya tidak ketangkap. Apa itu artinya Nabi penakut? Pada saat penyakit menular, kata Nabi, Firo minal majizum, firo roka minal asad. Hindari orang yang kena penyakit menular, seperti engkau menghindari seekor singa. Jadi menghindarkan diri dari kebinasaan, dari penyakit, berikhtiar menghindar dari wabah, itu adalah perintah agama. Ada lagi yang bilang, tapi kan kita wajib mengamurkan masjid. Salat berjamaah di masjid. Pak, dulu ya, saat hujan deras saja, Rasulullah s.a.w. minta panggilan sholat diubah. Sholu fi buyutikum. Sholatlah di rumah kalian. Tidak usah dulu berjamaah di masjid. Itu karena hujan. Khawatir memberatkan. Ada lumpur. Apalagi ini wabah. Yang terbukti di seluruh dunia, itu berpuluh-puluh ribu. Sebentar lagi ratusan ribu. Yang sudah meninggal. Ini tidak hanya urusan lumpur. Ini bisa membahayakan nyawa. Ada lagi yang masih ngeyel. Tapi sholat jumat kan gak apa-apa. Sekali seminggu. Itu kan syiar. Pak, sholat jumat itu juga boleh ditinggalkan karena uzur syarih. Dulu saat musafir, Nabi tidak jumatan. Padahal banyak sahabat sama Nabi. Berpuluh-puluh, beratus-ratus. Beliau sholat zuhur, mengganti jumat. Saat sakit, para ulama juga sepakat. Jumat itu bisa diganti dengan sholat zuhur. Nah sekarang nih fatwa sudah banyak, jelas, tegas. Untuk kemaslahatan umum, memutus rantai penyebaran wabah, menyelamatkan jiwa manusia. Apalagi penyakit ini kan, ada yang disebut asimptomatik. Gak kelihatan gejalanya. Padahal, dia sudah bawa virus. Karena itu, mari kita ikuti fatwa para ulama kita. Ikuti seruan pemerintah. kita dengar pendapat dari para ilmuwan. Saya malah bayangkan ya, ini orang-orang yang berkeras tetap jumatan. Kalau mereka hidup sama Rasul dulu, mungkin Rasul s.a.w. sendiri mereka lawan. Pada waktu musafir misalnya, ikut musafir sama Nabi, Nabi tidak sholat jumat, mungkin mereka demo, protes sama Nabi. Kalau mereka dulu hijrah sama Nabi, mungkin mereka protes. Kok Rasul pergi ya tengah malam? Kok takut sama manusia? Pada saat diminta untuk sholat berjamaah di rumah, mungkin mereka demo juga sama Nabi. Ya Rasulullah, ini kok disuluh sholat di rumah? Kan rumah Allah itu masjid. Nah, inilah peragama yang disebut dengan peragamanya itu dengan hawa nafsu, egoisme, bukan dengan ilmu. Perasaannya, anggapannya, itu yang dijadikan pedoman. Bukan tuntunan Allah dan Rasulnya. bukan arahan para ulama yang merupakan warasatul anbiya penerus para Nabi dan Rasul. Saya jadi ingat ayat 103-104 surah Al-Kahf. قُلْ هَلْ نُبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا أَلَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِيَلْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ سُنْعًا Katakanlah Wahai Muhammad Apakah perlu kami beritahu orang-orang yang paling merugi? Itulah orang-orang yang sia-sia perbuatan mereka padahal mereka menyangka mereka sudah berbuat yang sebaik-baiknya. Kata Imam Tawbahri Mereka adalah Orang yang beramal dengan amal yang mereka sangat tepat dan dengan itu menjadi orang yang taat dan mendapat ridha Allah padahal pekerjaannya membuat Allah murkah dan jauh dari jalan orang beriman. Mari kita taati fatwa para ulama kita ikuti seruan pemerintah simak kata para ilmuwan sebagai ikhtiar semoga wabah ini segera berlalu dari tengah-tengah kita. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati